Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi Sekretaris Jenderal DKN atau Dewan Kehutanan Nasional Selain itu juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam atau APAI Dan beliau adalah salah satu pendiri KDI, Koperasi Digital Indonesia Ada beberapa hal penting yang ingin saya bagikan melalui video ini Salah satu terkait dengan dana desa dan pembuatan film petani Begini Pak Jek, jadi beberapa waktu yang lalu saya dengar nih Pak Jek katanya mau jadi Menteri nih Enggak lah, rumur kali Rumur Jadi gitu loh, jadi kalau kita ini, ini kan Pak Jek Tumbewan ini, Ketum Benteng Jokowi Terus Sekjen Dewan Kehutanan Sekjen Dewan Kehutanan dan? Sekjen Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Sekjen Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Nah, tapi kemarin yang bikin saya unik Pak Jek ini bagi-bagi informasi sosialisasi tentang dana desa Apa ini, ngapain lagi? Nah, waktu kita kemarin kembali Jadi di balik itu kita sosialisasi untuk percepatan digital informasi desa Nah, ada itu dengan pemerintah dalam arti di Kementerian untuk mempercepat desa itu supaya bisa cepat gitu Karena sekarang kan desa kalau masing-masing menuang, itu keterlambatan Keterlambatan dengan membangun dan keterlambatan informasi Nah, kalau semua desa sudah bisa mencapai 50% misalnya desa untuk dapatkan digital Itu lebih cepat sekali kemajuan Maksudnya masyarakat bisa cepat mendapatkan informasi Terus informasi desa ke seluruh dunia kita bisa pasarkan misalnya Potensi-potensi desa itu yang kita kembangkan di sisi kesehatan Oh, jadi Bapak itu sosialisasi itu diberi programnya Kementerian? Ada di Kementerian Dalgubri, Kementerian Desa Nah, kita akan berbagi ilmu ini kepada para kepala desa dan jajaran lainnya ya Ini sedikit karena Pak Jack Tumewan ini sosialisasikan itu Jadi, tipnya gimana nih Pak Jika mau mengaplikasikan misalkan saya ada desa A nih Mau mengambil program itu harus bagaimana? Jadi, kita kerjasama supaya mempercepat desa itu berkembang dan informasi desa itu Misalnya Pak Erhan tidak tahu tiba-tiba kok ada desa ini ya? Ternyata ada dan potensinya untuk kita kembangkan, potensi wisata, potensi daerah itu Sangat bagus untuk kita lempar ke seluruh desa maupun ke luar negeri Karena zaman Dekoi begini digital itu sangat penting, kalau tidak kita keterlambatan Betul, dan saya ada satu desa di Kabupaten Kulomeran di sana Namanya desa Sogeana Tramal itu saya menjadi perhatian khusus di sana Karena ada beberapa program yang dijalankan Terus saya menarik nih, jadi ini sebetulnya bantuan atau apa Pak Jack? Jadi gini, ada dana desa, ada dana desa dari APBD atau dana desa yang bantuan pemerintah pusat Langsung ke desa? Ya, itu kan antara 600 juta sampai 6 miliar Mungkin besar-besar kecilnya desa dan potensi desa ada di situ Nah, nanti kita kerjasama, nanti dana desa itu Dana itu kita kerjasama dengan desa untuk Karena dari sekian 100% itu ada sekian persen untuk operasional dan sekian persen untuk infrastruktur Apa yang harus desa siapkan? Ya, desa bersiapkan itu data-data desa Agar semua potensi desa itu kita bisa manfaatkan gitu Data desa, para kades di seluruh Indonesia Data desa Ya, data desa termasuk jumlah penduduk, potensi apa di sana, misalnya perkenakan, perikanan, pertanian Atau mungkin wisata, ya itu yang kita kembangkan Supaya pertama orang tidak tahu menjadi tahu dan bisa ada investor masuk ke desa itu Dan kita berharap orang-orang di desa itu jangan semua menuju ke kota Ini seperti lagu yang saya bilang waktu itu, kembali pulang Kembali pulang, iya ya Bapak lupa apa masih ingat nih Masih ingat, masih ingat Jadi itu, kita kan sharing cerita-cerita sedikit ya guys Saya cerita sedikit sama ini, Pak Jeng ganggok-ganggok tentang orang di kota tuh pada balik lagi deh ke desa, bangun desanya Bapak Jodi saya tidak tua, dengerti bagaimana koneknya di mana, kemistri kita di mana, dia menciptakan lagu kembali pulang Dan itu lagunya kepas banget Ini, semangat ini Di jaman Jogoyo begini kan, dia berharap desa itu digemangkan oleh orang desa itu sendiri Jangan setelah dia lunduh sarjana, S2, S1, S2, dia sudah lupa punya desa Padahal setelah kita pelajari dan kita, itu potensi desa, itu memerlukan orang-orang yang sudah pernah belajar di Kota balik ke desa Untuk membangun desanya Untuk membangun desanya Karena banyak bantuan dari pemerintah, usaha, banyak juga teman-teman dari luar negeri melirik itu Just itu, perlu ada percepatan pembangunan melewat digitalisasi, Pak Akan dengan digitalisasi ini, ya, orang kejadian di satu tempat bisa segera orang lain tahu Ya, lagi timing loh, kebetulan Kebetulan saya akan membangun, mensupport Kepala Desa Sungai Anakamal, Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk membuat kawasan khusus sesuai dengan mimpinnya, kawasan khusus pertanian Jadi itu memang perlu digitalisasi, Pak Dan itu juga tepat pengembangan periwisata boleh Jadi kalau Pak Ajik mau ke sana, mau bikin resort ya itu, Bu Ya, jadi begini, Pak Jadi, di daerah itu ada banyak macam Jadi, kita bisa kembangkan petanianya Ya, kalau di daerahnya, bisa kembangkan nelayanya Kalau di daerah, di pantai Dan bisa kembangkan kolernya, Pak Sesuai dengan kemampuan daerah itu Saya kemarin baru seumur hidup bahkan sagu dikasih sama Kepala Desa Sungai Anakamal, Pak Mastroi SPD Sama dia disabuk Enak lho, Pak Jadi, waktu kemarin kita ngomong-ngomong pertelepon itu Satu kebanggaan, Pak Mastroi bisa tahu di sana Kalau di mana tahu di sana Jika Pak muncul di sana, banyak orang tahu Kita kembangkan, kita promosikan Itu gratis Orang sekarang yang akan promosi begitu Itu satu kebanggaan buat kita, pemerintah Agar bisa mandiri lho, Pak Kalau saya happy, Pak Jeng Saya sampai ke Desa Sungai Anakamal, happy di kita Memang itu daerah tertinggal yang harus kita dorong Harus kita support Ada fakta-fakta dan Pak Jeng sudah saya ceritakan semua Jadi, pada intinya yuk gimana Biar kita fokuskan Saya yakin Pak Jeng banyak desa Namanya juga sosialisasi dana desa kemana-mana nih Pak Jeng Tapi, khusus untuk saya mungkin Saya akan fokus dulu di Sungai Anakamal ini Jadi, apapun yang Pak Jeng sampaikan Nanti akan saya sampaikan ke Pak Kepala Desa, Pak Mastroi Dan dajarannya di desa Sungai Anakamal Juga bisa di aplisikan oleh desa-desa sekitarnya di sana Atau siapapun ke Kepala Desa yang lihat tayangan ini Kenapa? Ini penting Jujur Karena begini Pak Perlu kita ketahui bahwa Di Rio itu Banyak di BRD 18 Belum tersebut Yes, masih perawannya Ya, jadi Perlu kita sebagai orang yang Apalagi Bapak sudah sering kesana Kita rencana juga mau kesana Bapak mau kesana ke Pak? Ada rencana Januari atau Februari Ke Desa Sungai Anakamal Insya Allah saya persenitasi Jadi kita kesana Apa sepotensi sana? Kesana ke Pemerintah Ada ini potensi yang begini Dan dilibatkan pengusaha Agar Jangan cuma sama Pemerintah 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 itu penting Betul, makanya saya kemarin kesana itu Dari PT Tani sendiri Saya komisaris utamanya Dari PT Keluargo Demid Iya Jadi gini Pak Apalagi Saya kan sekarang Masih Presiden Pengusaha Indonesia Diongkok Diongkok Jadi Saya melihat ke daerah Kita bisa Oh ini Pak Elhan Ini potensi Apalagi sekarang Orang banyak sekali Membutuhkan lahan besar-besar Kenapa tidak kita masuk ke sana? Ya Kadang gini loh Pak Cek Permasalahan di desa itu Satu kurangnya informasi Jadi gini Ini tips aja Dan mohon maaf Mohon izin Unseun Pada para desa yang di tayangan ini Mungkin Harus Mengetahui Regulasi pemerintah Oh iya Harus paham Harus sinkron Karena kan Dari pemerintah begini Dari desa begini Jadi gak ada temu Itu Bukan satu-dua Saya menemukan hal begitu Ya karena waktu lalu Saya jumpa dengan Direktur Pengambangan desa Di Kementerian Negeri Oh desa sangat support sekali Itu Mudah-mudahan Dengan kita muncul di saya Pak Elhan muncul di saya Bagaimana Potensi desa Kita petahkan Supaya bisa Oh ini Potensi yang ada di desa Di rio ini Kita bisa Sesuai dengan Potensi apa Pertanian Potensi perikanan Nah itu Oke Kalau gitu saya Akan support Satu desa dulu Kalau untuk saya pribadi Kalau pajak bebas Menibuan desa bebas Tapi kalau saya akan Fokuskan dulu ke desa sungai Agar Samal Jadi untuk Digitalisasi nya Dan Apa namanya Pengembangan ya Termasuk kan Sekjen Pengusaha pariwisata Siapa tau ada yang Membuat resort disana Dan disana sekarang Sedang dalam proses Menuju Kawasan Pertanian terpadu Jadi Pertanian itu Dikapling-kapling Pak Jeng Apalagi sudah bisa Pertanian terpadu kan Itu kan Potensi sekali Potensi banget Yang penting kita Kita mesti Memberikan arahan Atau Petunjuk kepada Teman-teman Orang sana Masyarakat sana Untuk bagaimana Kita mengembangkan desa Nah itu penting Oke Gitu Pakat pajak Jadi itu begini Kita nanti akan kesana Dan kita Akan kesana Tetap kita Saya sama pajakkan Kesana lagi Dan bersama beberapa tim Mungkin Ini tidak akan mengganggu Program yang lain Tidak akan mengganggu Program yang lain Kenapa? Karena program itu berkiringan Bahkan dorong saling menguatkan Salah satunya kita akan Buat film Pak Ceng Ini ada edukasi Tentang gambutnya Ada edukasi Tentang pertaniannya Ada edukasi untuk Eh? Pak Jokowi kan terlihat-terlihat Bikin ini apa? Bahwa Mangrum dan gambut itu Penting untuk perubahan iklim Iya Itu sama saya Itu kita kan Salah satu negara terbesar Untuk Paru-paru dunia Nah jadi Itu dia kita Apalagi sebentar Ada G7 G20 di Bali Membicarakan Mengenai E.. Iklin kan Ada tempat Mangrum Yang akan diajak Mengajak Negara beserta Dan meninjau itu Oke Kalau begitu Begini Kita kembalikan ke porsi masing-masing Tapi Bener nih Pembuatan film ini Saya Pengen banget buat film ini Gimana menurut Pak Ceng? Buat film judulnya Petani dan mengangkat segala potensi yang ada di satu desa kenapa? itu nanti masyarakat Indonesia terus-terus generasi muda akan terinspirasi ya itu penting, karena dengan film itu dunia orang bisa lihat apalagi sekarang dengan digitalisasi film bisa tertutup bisa gak beberapa kementerian berintegrasi dalam membuat film? sangat bisa, para wisata kementerian hutan, kementerian negeri bunyi bentar, Bapak sebagai Ketua Umum Benteng Jokowi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Kehutanan Nasional dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengusaha Pariwisata Indonesia dan sebagai Presiden BKUPID, Badan Kerjasama Indonesia Tiongkok usaha pengusaha Tiongkok, BKUPID nah, kalau saya mau buat film bagaikan kertas putih, saya mau buat film Bapak bisa bantu? mau bantu? sangat bantu Pak mungkin bantu saya bisa, kalau ofis karena di Dewan Puteran sekarang saya selesai ke studio di sana saya mau 35 orang barang nanti mungkin kita bisa teman ketua Pak, kita mau bikin itu film? 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 bisa ngajukan anggaran? oh bisa lah pemerintah sekarang sangat sangat peduli dengan itu oke, ini menarik luar biasa sekali pertemuan kita saya sama Pak Ajek udah lama gak ketemu kenapa? masing-masing sibuk yang pertama terus yang kedua memang ada strategi politik bahwa kita untuk melihat satu permasalahan itu jangan lihat dari dalam kita lihat dari luar dan sekarang udah kelihatan kok setuju permasalahan kita gak ada masalah sebetulnya kita gak ada masalah permasalahan yang diciptakan oleh orang lain ya pandang kita atau siapapun juga nah, caranya kita dengan Mbak Radha di dalam masalah itu jadi kalau teman-teman ada masalah itu jangan ubuh-ubuhkan keluar pokoknya dari situ juga yang di jawab ya, karena kita kan sudah sudah sama-sama mengerti kalau semua karena masalah seksi terus kita menimbul juga disitu tidak enakan gitu nanti mereka melihat kita seperti seperti anggota MPR ini Pak anggota MPR gimana nih? berantem terus berantem terus gitu padahal orang-orang kaya semua disitu kok malah-malah berantem cuma karena orang-orang kecil kan begitu oh iya sekarang kita sepakat ya buat film banyak-banyak ya? sepakat kita kerja sama dengan kemendirian kemendirian mana yang terlibat kita duduk sama-sama oke, setuju dan saya mohon kalau Kepala Desa Suriara Kamal Farma Story SPD saya sudah cerita bahwa saya akan buat film semoga semuanya berjalan lancar dan kita akan angkat potensi desa yang ada di tempat Farma Story Desa Suriara Kamal untuk menjadi prototype iya nanti kita beri sama dengan kemendirian desa undang sekalian nanti jemari Menteri undang buku di sana sekalian saya lancurkan salah satu program rahasia gitu Pak Jek, terima kasih banyak akhirnya oke, siap sama-sama Pak Jek saya mohon pamit dan sampai ketemu nanti kita di sana di Solo jadi kita akan di Solo kita akan di Solo jadi kita akan di Solo